Jadi mungkin sedikit tentang lembaga kami, Arsitek Tanpa Batas, itu wadah paruh waktu buat arsitek maupun non-arsitek, juga mahasiswa, supaya kita ada wadah untuk kerja non-profit, jadi ada aspek yang ditekankan di situ lingkungan dan sosial. Nah, kami sudah dua tahun di Bandung, dan kegiatan kami juga ada di Malang, di Semarang, Jakarta, dan yang mau saya sampaikan kegiatan di Solong, terutama terkait tema kita pagi ini. Perlu kita pahami sejak awal adalah bambu itu kait juga dengan kerja di Katulistiwa, di Ekuator. Jadi karena di situ memang bambu ada, juga di subtropis, sampai Jepang, sampai di Selatan, di Chile. Nah, jadi itu konteks iklimnya, di mana ada bambu, kita tentu lebih mudah berkreasi dengan bambu. Nah, di Solo, ini satu konteks kerja yang unik, karena Solo seperti kita tahu, sama dengan Jogja adalah rujukan untuk budaya dan seni Jawa gitu ya, di dalam konteks etnis. Jadi, acara bambu Biennale memang cocoknya di situ ya. Jadi, ada bambu Biennale, itu sudah diadakan yang kedua. Nah, di situ kami diundang untuk berkontribusi dengan bangun jembatan. Nah, ini Oktober tahun lalu, kita mulai di situ. Ini Pasar Gede, dekat dengan lokasi Biennale. Next. Nah, di situ ada Benteng Fastenberg, lalu ke sebelah selatan lagi ada Kraton. Di, yang kelihatan ini di bawah ada Kali PP, itu di mana kita bangun jembatan. Utaranya dari sini, Pasar Gede, yang foto tadi. Nah, jadi tempat ini ya simbolik gitu ya, buat mengenalkan kembali bambu di tengah kota. Nah, sejak kapan bambu ada di kota? Kalau di Kolombia, itu sebelah kanan, di tahun 2006, ada jembatan penyeberangan dibuat oleh arsitek Simon Veles. Bentangnya, kalau nggak salah, 46 meter ya. Yang udah pernah ke situ, Pak Andri. Ini satu contoh gimana jembatan dibangun di kota, untuk pedestrian ya. Nah, sebelah kiri, di Pasurwan, di jaman kolonial Belanda, juga pernah dibangun jembatan seperti itu. Bawahnya juga, di Citarum. Di tahun 1910 sama 1893. Nah, tapi kita nggak tahu cerita gimana cerita jembatan ini ya. Jadi, emang ada sejarah yang terputus dalam praktek pembangunan jembatan bambu, apa yang pernah dicapai, sehingga banyak dari kita harus mulai dari nol, termasuk di Kolombia, di proyek-proyek yang gagal bisa disebut ya, karena satu dan lain hal, jembatan itu nggak bisa berdiri. Yang bawah itu di Medellin. Probably later you can talk a bit about this failed bridge in Medellin. Next. Nah, gimana supaya kita nggak, ya, supaya membangun jembatan dengan komponen minimal untuk mencegah kegagalan. Saya mau cerita pengalaman pribadi waktu kerja di Davao 7 tahun lalu. Saat itu saya baru awal sekali belajar tentang konstruksi bambu. saya harus tanya kepada Pak Andri, York, gimana pendekatan yang paling aman. Satu cara juga adalah kontak dengan kampus lokal. Di Filipina kita undang jurusan sipil dari University of Mindanao untuk bantu bikin perhitungan statis jembatan. Nah, apalagi kalau sekarang arsitek kan sedikit sekali dapat komponen teknis, mekanika teknik di S1. jadi kita harus terbuka dan ya, hati-hati dalam membuat keputusan desain. Nah, salah satunya adalah dengan mencari referensi yang sesuai. Baik langsung terkait proyek maupun yang sifatnya studi literatur. Nah, ini juga kita diuntungkan dengan internet, kita bisa cari makalah-makalah yang teknis terkait jenis-jenis bambu. Detailnya dari proyek ini bentang jembatan 23 meter yang dipakai terutama adalah Dendrochalamus asper atau bambu petung lalu Dendrolatif florus itu hanya ada di Filipina dan Taiwan lalu Bambusa Blumiana yang juga dikenal sebagai Bambu Ori Nah, itu yang bisa didapat di lokasi dengan diameter antara 10 cm sampai 14 lalu diawetkan dengan campuran boraks dan asan borik ini satu pendekatan yang umum juga dalam pengawetan bambu juga kayu ini dianggap bahan kimia yang relatif aman dibanding metal karena bahan-bahan lain itu metalik dan lebih susah di dikelola Nah, kalau ini senyawa garam ini bisa di kelola dalam siklus tertutup dipakai terus sehingga cairan ini tidak lepas kelingkungan lalu tentang pembiayaan ini biayanya 7.000 dolar membangun jembatan 23 meter ini 7.000 dolar saya rasa lebih dari separohnya itu ke tenaga gotong royong jadi ada ada warga yang sudah dilatih lalu mengerjakan jembatan yang melatih saat itu adalah ahli bangku dari cerbongan dari Jogja next saat itu setelah saya konsultasi sama York bahwa lantai harus pakai beton ada tulangan besi ke fondasi baru itu terbukti bahwa itulah yang nolong jembatan dari banjir jadi waktu lantai ini sudah kering itu ada banjir bandang tengah malam datangnya ada pohon kayu-kayu dibawa sama banjir itu jembatannya tetap disitu gak ikut lari karena di Bali di Green School kejadian seperti itu pernah menggulingkan jembatan jatuh ke sungai jadi selain dia kuat secara statis faktor lingkungan juga adalah banjir bandang nah di busur utama juga ada deformasi ini mungkin yang penting juga bagi yang mau memulai proyeknya bahwa dalam 3-4 bulan pertama itu bambu ini masih menyesuaikan bentuk jadi dia bisa susut dia bisa renggang sesuai cuaca dan ya ada mencari keseimbangan bisa juga dalam masa itu retak nah tapi sudah lewat 4 bulan itu kita bisa bilang struktur tersebut stabil asalkan tidak digunakan melebihi kapasitas jadi yang kita rujuk untuk jembatan pedestrian di peraturan yang ada itu kan 400 km sorry 400 kg per meter persegi nah itu bisa dicapai pakai struktur bambu next lalu yang di solo lebih pendek itu 18 meter dan pendekatannya juga sama yang kami lakukan di ASF relawan ASF disitu ada klaus sedang bikin market jadi itu juga satu pendekat yang penting kita mulai dari membuat market lalu mengetes market tersebut supaya punya gambaran tentang kekuatan jembatan jenis bambunya sama 1 banding 40 pakai 1 banding 40 ini kita sesuaikan dengan tusuk satu yang ada di pasaran itu kan 3 mili kalau 1 banding 40 jadi 12 centi itu seperti umumnya ukuran bambu yang ideal buat konstruksi 10.000 dolar is material cost or yes it's all cost including labor actually it's 13.000 at the end including foundation foundation ini para lelawan dosen juga yang kontribusi ke projek di solo kawan-kawan ini dari Unpar ada ibu maurin alto dan budi anastas di arsitektur dan sipil Unpar berikut itu marketnya di kasih beban progresif kasih pasir setengah kilo setengah kilo terus sampai jebol kita bisa tahu dimana sambungan kritis pada struktur terus nah ini mungkin yang apa kontribusi dari jurusan sipil simulasi dengan beban merata lalu deformasi displacement nah komponen sosial penting juga gimana kita pastikan bahwa jembatan itu setelah terbangun ada yang merawat ada yang menggunakan dan ada yang ambil tanggung jawab terhadap struktur ini jadi biasanya kita punya jembatan konvensional dari baja itu relatif bebas perawatan tapi kalau jembatan bambu tentu ada yang khusus misalnya atap dia harus terlindungi dari iklim dari cuaca dari hujan dan harus ada yang melihat kalau ada bocor mengganti atap dan sebagainya nah ini kita mulai sejak pertama kita datang kita adakan rapat warga lalu kita jelaskan sistem jembatan ini bagaimana cara membuatnya sampai melibatkan mereka dalam pembangunan ini waktu kita selesai dengan rangkai yang primer bisa dilihat disitu komponennya udah terpasang semua yang primer hanya tinggal atap nah ini mudah dirangkai di di samping kali di lapangan parkir nah habis itu kita datangkan crane untuk meletakkan rangkai ini di atas fondasi nah setelah dipasang di fondasi pasang atap lalu cor lantai beton bertulang ini ada deformasi atau memang agak sedikit itu salah malnya salah ukuran jadi disini kependekan disini jadi kelihatan gak mulus bagian dari estetik mungkin juga pada situ kami jadi ya perlu maket tadi ya untuk menjelaskan susunan bambu lalu juga gambar kerja standar ukuran busur itu gimana bisa dibawa persis kita upayakan itu penutupan itu apa ya si ini itu main kita iya atau metal oh metal 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 ditaruh di atas bambu yang di di ratain itu apa istilahnya palubuh jadi bambu dipukul sampai rata taruh itu dulu ada masalah yang dipercayaan karena itu kerv kerjaan industrial kerjaan tidak terlihat 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 karena ada lebih radius di atas di atas di atas di atas ya ya, tapi dalam kesempatan ini, metal roof ini masih mengadap ke kurva ini tidak ada masalah dengan desain ini dengan metal roof pernah gak kepikiran untuk memasang bambu tanpa krin? karena yang Filipina ini full proyek warga jadi yang gotong royong itu setiap hari ada 10-15 sehingga waktu kita gotong, itu kita panggil warga sekampung ada 100 orang bantu dan bisa bangun tanpa alat berat nanti kalau ada internet mungkin bisa diputar yang video di Filipina itu yang semuanya manual jadi pilihan itu dua-dua bisa dengan ataupun 4 alat berat nah ini publikasi setelah selesai proyek kita bisa lihat bahwa bambu juga adalah bahasa yang universal jadi banyak yang suka di Iran, Thailand, Italy China, Vietnam mereka bisa belajar dari proyek ini kalau kita punya publikasi yang baik, yang akurat seperti apa yang terjadi dengan tujuan itu saling kontribusi ke praktek yang masih jarang ini kualitas bambu itu satu komponen penting juga terutama untuk elemen yang primer seperti di test market itu yang copot di bagian ini nah berarti harusnya pun kualitas dilihat paling paling kritis buat komponen kolom nah ini ada cerita kita jadi supplier bambu dia akan kirim bambu dalam panjang 6 meter itu kalau kita pesan 100 batang dia akan kirim 50 batang bawah atau apa istilahnya bongkot bahasa jawa lalu 50 batang lagi yang atas yang pucuk nah kadang-kadang ini gak sesuai kebutuhan real proyek kebutuhan desain karena kalau untuk jembatan ternyata kita butuh 23 nya yang bawah saja yang tebal-tebal nah jadi kalau kita bisa atur itu di lapangan kita alokasikan mana yang bongkot lalu menggunakan semua yang bongkot untuk komponen utama itu akan lebih memastikan keamanan struktur nah sisanya yang pucuk tadi bisa dipakai buat bagian atap bagian pagar dan komponen sekunder lain saya agak ini kan pas sambungannya seperti ini ya apakah ini kan padahal menyalurkan gaya tekan ya apakah itu jadi blessed malah ini nah betul itu itu keputusan estetis saja di miring ini sama biar gampang masukinnya padahal kalau ngurus itu lebih betul ya ada semen di dalam tidak tidak ada semen ada bambu kecil di dalam yang lebih kecil lalu ada baut yang tembus karena sambungan ini banyak jadi kita anggap itu homogen berapa milimeter ya asderat yang dipakai asderat pakai 12 mili kalau pengalaman biasa kita ambil seper 10 dari diameter bambu kalau bambunya 12 asderatnya 1,2 cm kalau bambunya 10 asderatnya 1 cm karena rasio itu yang yang perlu dilihat karena bambu juga bisa jebol kalau sambungannya terlalu besar kalau terlalu kecil dia akan kalah bisa putus bautnya selanjutnya selanjutnya bagaimana kamu membuat kalau kita buat potongan setiap setengah meter kita buat irisan lalu kita teguk sedikit jadi irisan ini seperti celah aja nanti ditekan lagi sedikit ya iya betul hanya semen di dalam kolom jadi yang posisi kolom itu dikasih lubang lalu diisi mortar mortar semen pasir semennya satu pasir dua lalu kekentalannya diatur supaya dia bisa penuh masuk di dalam rongga nah ini ini satu teknik juga yang pertama di terapkan di kolombia di sejak 30 tahun lalu atau lebih dan itu berkembang dari teknik itu sehingga bentang-bentang besar itu mulai di menggunakan bambu terus ini kita buat dari epoksi dicampur serebuk bambu untuk tutup celah pakai campuran epoksi nggak tahu kekuatannya bisa diandalkan sampai mana tapi secara estetis itu lebih enak lihat itu daripada lihat semen maksudnya itu lem putih lem yang dicampur dua komponen plastik epoksi jadi ya lem sintetis yang dua komponen dicampur serbuk bambu terus nah yang kanan bawah itu hubungan ke fondasi lalu kita bisa lihat juga ada semen yang keluar disitu dan ada bambu-bambu yang harusnya kuat dan bisa diandalkan malah pecah nah ini juga nggak bisa ditolerir kalau bentang lebih dari 24 meter kali ya kalau ini karena udah ada kurva yang cukup lalu tiangnya banyak jadi kejadian seperti ini masih tetap bisa ditoleransi dan jembatan ini masih aman dipakai untuk sehari-hari tanya lagi bagaimana kalau itu tidak segaris si matasnya ya kalau lubang baut ya kebiasaan ahli tukang bambu juga dia akan buat lubang nggak segaris supaya retak itu nggak menjalar tapi ya kadang terjadi juga tapi Anda tidak ada semen di ruang pusat tidak ada semen di ruang pusat tidak ada semen di ruang pusat ini di ruangan struktural di ruang yang di ruang hanya di ruang pusat yang ketemu itu yang diisi semen yang tengah hanya gantungan Lantai di bawah Jadi lebih banyak bambu Next Ya segitu kali dari Yang bisa di Di sharing dari Dua jembatan di Solo Selesai awal tahun ini Sama yang di Filipina Sekarang udah Masuk tahun ke enam Dan Ya mungkin sekian Terima kasih